Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya Sehat ya untuk hari ini ya Nah Sobat semua Setelah viral Ada yang meminta maaf nih Apalagi kalau bukan yang lagi viral saat ini Yakni Kotbah sholatid yang membuat semua orang bubar Namun sebelum masuk ke dalam persoalan minta maaf Kita simak dulu ya Tanggapan netizen Indonesia mengenai kotbah kontroversial tersebut ya Pertama-tama kita mulai dari ini ya Kotbah agama? No Kotbah politik? Yes Pak katanya seorang ustad Bapak tau gak itu kotbah di saat sholatid lho Menyambut hari raya idul fitri Seluruh umat muslim saling memaafkan lho pak Merayakan kemenangan umat muslim Masa kotbahnya seperti itu sih pak Maaf ya pak Bagi saya Bapak belum bisa dibilang seorang ustad Anak saya saja tau lho pak Hari raya idul fitri itu Wajib untuk saling memaafkan Saling bersalaman Biar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lah kok pak ustad ini malah menebar kebencian Next kita lihat yang berikutnya lagi ya Ya ini Ini 7 kekalahan 01 di tahun 2024 1. Kalah di survei 2. Kalah di TPS 3. Kalah di Hwikon 4. Kalah di Rilkon 5. Kalah di KPU 6. Kalah di MK Dan yang ketujuh Kotbah politik idul fitri Jemaah Bubat WK 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 Kocak memang ya Dan ini adalah Kotbah kontroversial tersebut ya Menjadi sangat lebih memalukan dan memuahkan Karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak Yang terbuluk dalam sejarah Indonesia Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi setara Terstruktur sistematis dan masif Terjadi justru diperkait dengan belaku Doko Widodo sebagai Presiden RI Sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya Sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak Bangsa kita adalah bangsa yang besar Namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu Kita bisa menjadi bangsa yang curang-curang dibuatnya Pemilu pemiluan umum yang seharusnya Dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan Sehingga memperoleh hasil yang baik Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil Tidak transparan Apalagi justru itu dimulai dari pokok kita Maka rusaklah pemilu yang kita jalani Maka hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengkita pemilu Sudah pada bubar semuanya Jemaah sholat id membubarkan diri gara-gara khotipe carama politik Sudah bagus cuma sekedar memubarkan diri ya Gimana kalau sampai itu khotipe dilemparin sendal sama jemaahnya Tapi saya respect sama para warga bantul yang ikut memubarkan diri Berarti mereka tidak mudah terprovokasi Berarti akalnya itu lebih sehat daripada khotipe tersebut Ya kan? Karena emang itu udah jalur-jalur mereka itu Udah trik-trik mereka Pertama itu menggunakan toko agama Menyebarkan kebencian melalui agama Itu melalui ceramah-ceramah Itu biasa seperti itu Yang kedua itu menggunakan toko politik Menghasut Yang dibilanglah pemerintah ini zolim Jokowi itu PKI Ya kan? Prabowo itu pelanggar HAM Katanya kan? Itu yang sering mereka gaungkan Biar rakyat banyak yang membenci pemerintah Biar negara ini berkejolak Yang ketiga itu menggunakan media informasi Menyebarkan berita-berita hoax Di jaman-jaman Soeharto Udah hilang orang-orang kayak begini Ya kan? Terus saya harap sih di pemerintahan Prabowo nanti Bisa lebih ditidaktengah sini Untuk para pembangkang Yang berada di Indonesia Iya kan? Ya kalau perlu sediain lah Satu pulau Yang ga harus ada Alpamaret atau Indowaret ya Biarin aja mereka tidur di kebun Mau makan mau kagak Biarin aja Lepasin aja itu di pulau HAM 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 Ternyata ada yang bilang HAM lagi Eh tokai sama HAM Persatuan negara Republik Indonesia Itu lebih penting HAM itu nomor dua Yang penting jaga persatuan Jangan sampai negara ini terpecebelah itu Tokai sama HAM NKRI harga mati Nah itu tadi ya Komentar dari warganet di Indonesia Nah setelah video tersebut viral Barulah ada pihak-pihak yang meminta maaf ya Dikutip dari media online Yakni OK News Panitia sholat id dibantul minta maaf Usai kotbah pemilu curang viral di media sosial Panitia penyelenggara sholat idul fitri 1445 hijriah di lapangan tamanan Kapanewon bangun tapan bantul menyampaikan permintaan maaf Atas kejadian kotib yang menyampaikan kotbah berisi dugaan kecurangan pemilu Hingga membuat sebagian jemaah bubar Adapun sholat id di lapangan tamanan itu diselenggarakan oleh Panitia Peringatan Hari Besar Islam atau PHBI tamanan Dimana penyelenggara mengundang seorang akademisi yang juga dosen Universitas Amadalan atau UAD di Jogja Ternyata kotib tersebut juga merupakan dosen di salah satu universitas di Jogja ya Kok pembercaraan sampai seperti itu ya Sujendra menyebut kejadian semacam ini baru pertama kali terjadi Selama dirinya menjabat sebagai ketua PHBI sejak tahun 1987 silam Ia menganggap semua kotib paham akan aturan-aturan atau batasan materi ceramah saat idul fitri Nah kok sampai kecolokan seperti ini ya Padahal dari dulu Sejak 1987 sejak beliau memimpin Baru terjadi sekali ini loh kesalahan fatal seperti ini Momen idul fitri yang seharusnya digunakan untuk saling memaafkan salah antara satu dengan yang lainnya Lah kok malah dikotori dengan urusan politik cacimaki Apalagi memfitnah presiden seperti itu Nah dimana sih kualitas seorang akademisi dan penceramah kok sampai seperti itu Untungnya rakyat sudah cerdas Bisa memilah-milah Ini loh seorang kotib yang baik seorang penceramah baik atau yang tidak Jika penceramah yang tidak baik menyumburkan kebencian langsung saja ditinggal Kapokmu kapan Salam waras dari kami warga desa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh